Oke, di video kali ini aku akan masuk ke sebuah add-on yang simple tapi keren banget Oke, apa itu bang? Oke, kalian tau gak sih kalau JJK Kaisen itu ada yang namanya karakter Gojo Satoru Nah, add-on ini itu menambahkan kekuatannya Gojo Satoru gitu cuy Mulai dari Infinity Void sampai Holo Purple gitu cuy Keren banget, walaupun simple tapi ini keren banget So, buat kalian yang download langsung aja cek di video ini Udah aku sedang linknya di deskripsi ya guys ya Dan ya, mari kita langsung aja masuk ke videonya Let's go Oke, yo, halo semuanya, balik bersama aku InnoSaid di permainan Minecraft lagi Dan di video kali ini aku akan masuk ke sebuah add-on dari JJK Kaisen Ya, itulah ya, Jujutsu Kaisen gitu maksudnya Oke, jadi ini adalah add-on Gojo Satoru ya guys ya Yang menambahkan Infinity Void sama Holo Purple Untuk nama add-onnya disini Minecraft Source Series Ya, ini bacanya nggak tau apa sih Tapi intinya ini pembuatnya comment cat Ukurannya ringan banget, 3 MB dan ini nggak sampai 1 MB gitu cuy P4 Pack-nya Kalau kalian menggunakan add-on ini Jangan lupa kalian aktifin di Experimental Gameplay-nya Karena kalau nggak pakai Experimental Gameplay Ini bakalan ada yang ngebug Nah, juga ini add-onnya itu akan berdampak sama bangunan-bangunan di sekitar Jadi nanti bakalan hancur gitu cuy Oke, nah disini ada hal yang menarik tentang add-on ini Yaitu ada suaranya guys Jadi ini mau aku naikin dulu sedikit lah ya Nah, oke Suara Minecraft-nya udah aku naikin Nah, disini udah ada 4 gitu cuy Ini Infinity Void Ini cuma untuk cooldown-nya biar berhenti Infinity Void-nya Sama ini Holo Purple dua-duanya Nggak tau bedanya apa Tapi ini itulah ya Buat kalian yang mau kreatif Untuk carinya itu kalian tinggal ke bawah aja Terus bagian sini ya guys ya Oke, ini add-onnya seperti yang gue bilang tadi Simple, cuma dua ini doang Jadi ini bakalan singkat banget untuk videonya Oke, pertama kita akan coba untuk ininya guys Infinity Void Ini keren, parah sih Oke, kita mau ke atas ini Kita akan buka domain expansion kita gitu cuy Di atas sini guys Nah, kita gini dulu Nah, ini Terus kita klik Satu, dua, tiga Gila, keren banget nggak tuh Boom Gila cuy Ini jadi keren banget gitu Mirip kayak di add-onnya gitu Di anime-nya ya guys ya Tuh Gila, kita berada di Infinity Void gitu sih Ini ya Ini bener-bener Infinity Void Void, nggak ada apa-apapun Ini cuma kayak Apa sih? Percak putih, nggak tau apalah ya Dan kita itu Nggak bisa keluar dari domain ini Tuh Kalau kita keluar Misalnya kayak ke sini Boom Bakalan ke sini lagi Misalnya ke sini itu Masih ke situ lagi Boom Jadi Kita bakalan terjebak di domain expansion ini Ya, kalau kita nabrak bintangnya tadi Bakalan selesai sih Oke, kita akan coba lagi Dari depan Eh, dari belakang Boom Kayak gini cuy tampilannya Kita akan coba lagi Biar Untuk durasinya itu nggak terlalu cepat lah ya Boom Tuh Kayak gitu ya Ini kalau nggak salah itu Episode Lawan sama si Joko Kalau nggak salah Gue lupa sih Ya, itu lah ya Wih, gila Keren parah coy Kita akan ke sini guys Biar keluar Wait What the heck Apa ini coy? Ngebak, ngebak, ngebak Oke, ini bentuk domain expansionnya dari luar Ternyata kayak gini ya guys Ya Bentuknya kayak gini Kayak putih gitu Oke, kita akan coba keluar Boom Mana? Nggak keluar coy Nggak bisa keluar Nah, keluar Oke Jadi ada durasinya ternyata ya guys ya Kalau durasinya habis Bakalan selesai Oke, selanjutnya Di sini ada hollow purple Ya, kalian tau lah ya Teknik dari Gojo Satoru itu apa Itu adalah teknik pamukasnya Hollow purple Yang dimana menggabungkan warna merah dan juga biru Jadi ungu gitu Oke, kita akan coba di sini Kita akan meratakan ini guys Pohon-pohon yang ada di sini Kita tembakan gini aja Boom Boom Biru Terus sama merah guys Terus digabungin gitu sih Gila nggak tuh Gila Ini kalau dari belakang kayak gini guys Tuh Keren nggak tuh Boom Tuh Rata langsungan Langsung rata gitu sih Walaupun emang nggak jauh sih Cuma mungkin beberapa meter sih itu Nggak jauh banget Cuma disitu-situ Tapi keren banget Kita akan coba lihat dari belakang Kita mau hancurin es ini ya Jadi belakang kayak gimana Kita akan coba lihat Tuh Bakalan ada animasi kayak gini Sud Gitu cuy Keren banget Yang keren tuh Listrik-listriknya gitu sih Keren banget ya Tuh Digabungin Boom Belum ya Tuh Tuh Langsung rata gitu sih Oh iya Gimana kalau kita Ini guys Lawan ender dragon Menggunakan hollow purple Apakah one shot Atau juga ya Kita akan coba Ke end Oke Oke guys Gue udah berada di end Ya guys Ya bentar ini Gelap banget gitu ya Kita ambil Naik potion aja Naik potion Yang 8 menit Soalnya Oke Biar terang guys Nah Walaupun emang agak Pusing sih Ngelap kayak gitu Tapi nggak apa-apa ya Yang penting Naganya bisa kelihatan Oke ini gimana cara kita One shot Mungkin kita harus Habisin ini semua dulu kali ya Boom 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 Oke satu lagi Bom Oke harusnya Naganya itu bakalan Di tengah Harusnya ya Dan kita akan coba Naganya Nggak mau turun Nah itu dia Kita akan coba hollow purple Cepet 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 Laszgo laszgo Ya ini masihnya lama guys Ah lama Udah terbang lagi cuy Kita arahin Kita arahin Kita arahin Kita arahin Tuh tuh Pas mendarat Oke mantap Mana Cepet cepet cepetan Cepetan Ya Uh One shot coy Langsung one shot Naganya langsung mati gitu cuy Gila kekuatannya ini Keren Parah sih Langsung mati guys Seop itu Loh purplenya ya Pantes gue juga ditakutin ya Oke Kita akan coba Ini Sama wither Wither Bisa nggak ya Sama wither Mana wither Soul sand Eh ini Soul sand Mana ya Oke Kita akan coba Wither Disini Aja kali ya Nah semoga aja Withernya itu nggak Lari-lari ya Biar Gampang di Hollow purplenya Atau mungkin kita jebak aja kali ya Mana Obsidian Obsidian Bedrock aja kali ya Bedrock Nah mungkin kita jebak aja Disini Biar Ininya nggak kabur ya Bentar ya Gue buat Ininya dulu Oke Kita akan buat Wither skeletonnya Disini dulu lah ya Nah Nanti kita jebak Dalam sini Biar nggak kabur gitu Soalnya wither itu Biasanya loncat-loncat ya Jadi agak susah Nah ini kita buat disini Taruh Taruh Aduh Salah coy Taruh Taruh Bentar Bentar Kita tutup dulu Biar withernya nanti Nggak kabur 1 2 3 Oke Kita akan hollow purple sekarang Harusnya tembus ya Harusnya Kita akan coba Ke Withernya disini Oke Armornya udah pecah ya Kita akan coba One shot Apakah bisa gitu sih 1 2 3 Oke Masih lama guys Masih loading ya Good Boom Langsung meninggal Gitu sih Withernya Tuh Darahnya langsung nggak habis guys Langsung ngebug dia Oke meledak Oh ya BTW ini hollow purple itu Ini aja bisa ditembus ya guys Apa namanya Bedrock aja bisa ditembus gitu Jadi Kuat banget Oh ya Gimana kalau kita Domain expansion sama Polar bear ini Kita akan coba ya Oke Kita masukin polar bearnya Ke Domain expansion kita Wuh Ya kena damage dia guys Ya mati Mati gitu sih Ya mati guys Mati cuy Oke Gimana kalau kita Buat disini Boom Oh bisa guys Tapi langsung mati guys Tuh Withernya langsung mati Sudaranya udah langsung habis Padahal kita Berada di domain expansion Tuh Langsung meledak dia Se OP itu berarti Domain expansionnya Gucu Tuh Langsung mati Kalau ada Hal yang ada di dalam Infinity Void Langsung mati guys Ya Gila banget Oke Untuk Eton kali ini Mungkin seperti itu aja Karena ini cuma 2 doang Dan kita udah eksperimen Sama naga Dan juga wither Ternyata Itu one shot semua Jadi OP banget Untuk Infinity Voidnya Sama hollow purple So buat kalian download Langsung aja Cek di deskripsi Udah sedih Untuk link downloadnya Nanti bakalan masuk ke Blogspotku Dan nanti klik linknya Di paling bawah Nanti bakalan masuk ke MCPEDL Yang aslinya Terima kasih Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Sampai akhir Untuk video kali ini Sampai disini terlebih dahulu And ya See you next time See you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax